Pemirsa calon Presiden Ganjar Pranowo berkelakar saat memberikan pidato singkat di acara dialog terbuka Muhammadiyah yang digelar di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Guyonan dilontarkan Ganjar ketika bicara soal peran Muhammadiyah di masyarakat. Awalnya Ganjar menyebut pendidikan dan kesehatan adalah spirit Muhammadiyah yang dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya pendidikan dan kesehatan menjadi hal penting yang bisa membuat Indonesia maju. Pernyataan Ganjar itu langsung disambut riuh tepuk tangan oleh penonton yang hadir di lokasi. Tepat setelah tepuk tangan meredah, Ganjar lantas melempar leluconnya. Tadi saya dengan Pak Haidar, bisi-bisi tiga perguruan tinggi Muhammadiyah besar itu ada di Jogja, ada di Solo, ada di Malang. Dan punya hal yang gede-gede. Dan yang di Solo halnya ngutang ya Pak ya. Iya ini kata Pak Tafsir. Karena selalu ada amal usaha katanya. Makanya Pak Tafsir menjadi salah satu komisaris Bang Jateng. Enggak usah tepuk tangan, enggak ada sepeda. Ini hanya pemberitahuan. Ini hanya pemberitahuan. Karena orang masyarakatnya di Muhammadiyah. Sementara dalam kesempatan yang sama, Ganjar memberi syarat saat ditanya apakah ia bakal memberi jatah menteri ke Muhammadiyah jika terpilih di Pilpres 2024. Ganjar mengaku akan memberikan jatah menteri perempuan untuk Muhammadiyah asalkan ada anggota Muhammadiyah yang masuk ke tim suksesnya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sudah tenang saja. Iya, iya, demuk. Pertanyaannya apakah ada perempuan dari Muhammadiyah yang masuk kabinet Bapak? Perempuan apa? Apa Prof? Kenapa Prof? Apakah ada perempuan dari Muhammadiyah yang akan masuk di kabinetnya Pak Ganjar dan Pak Muhammadiyah? Oh, pasti. Dengan satu syarat si perempuan itu menjadi tim sukses saya hari ini. Karena tadi pertanyaannya tersisa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!